Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 16 Februari 2024 Kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerahnya, kita boleh menikmati hari yang baru dan nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan Terpuji lah Engkau ya Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan Engkau boleh mempertemukan kami dalam Renungan Harian Toraya secara online Tuhan Kami bersyukur Tuhan untuk waktu, nafas hidup, kesempatan yang boleh masih Tuhan anugerahkan bagi kami Sehingga kami rindu Tuhan untuk boleh disegarkan oleh kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah Tuhan firmanmu yang akan kami baca, kami dengarkan, bahkan kami renungkan Tuhan Dapat menjadi remah di dalam kehidupan kami Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh memahaminya dengan baik, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami seri hari Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan jurusanat kami yang hidup Amin Pembacaan kita terambil dari Kitab Masmur Pasal 25 Ayat pertama sampai ayat yang ke-10 Berbunyi demikian di bawah judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku ya Tuhan Tunjukkanlah itu kepadaku Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku Engkau ku nantinantikan sepanjang hari Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan Sebab semuanya itu sudah ada sejak perbakalan Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan Tuhan itu baik dan benar Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya Amin Tema renungan kita pada pagi hari yang indah ini Yaitu pengasih dan pengampun Atau dalam bahasa Toraja Daud tetaplah manusia biasa Tiap manusia berpotensi berlaku terjatuh Jatuh dalam arti melangkah menjauh dari hadapan Tuhan Itulah dosa Misalnya kita memilih jalan lain yang bertentangan dengan kemauan Tuhan Semuanya itu akan bermuara pada ketidakjelasan Bahkan kerusakan hidup Masmur bacaan kita ini bernada tentang penyesalan Daud Dan ia meminta pertolongan Tuhan Agar ia dituntun kepada jalan kebenaran Semua perasaan tersebut berdasar pada kesadaran akan bahaya yang menanti Saat ia jauh dari jalan Tuhan Ayat dua menandaskan bahwa setiap orang yang sesat jalannya Berpotensi mendapat malu dan menjadi bahan olokan para musuh Jika demikian bukankah Tuhan yang Daud dan yang kita percayai adalah pengasih dan pengampun Di balik semua perasaan Daud Pesan pokok yang mau disampaikan dalam bacaan ini adalah Tuhan itu penuh kasih setia dan pengampun Artinya tangan Tuhan selalu terbuka Bagi mereka yang mau sadar dan berbalik kepadanya Semua hal dapat berlaku karena ia pengasih dan pengampun Sifat pengasih dan pengampunannya bukan sesuatu yang baru Tetapi berlaku sejak perbakalah Tidak berhenti disitu saja Bagi mereka yang sungguh-sungguh dan rendah hati Tuntunan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya Tujuan dari tuntunan itu adalah Agar kita tidak tersesat Dan terjatuh dalam langkah hidup kita Singkatnya Tuhan akan menunjukkan jalan baik Dalam semua keterpurukan yang dialami umatnya Betapapun Daud dan umat Israel seringkali salah langkah Tetapi Tuhan tetaplah pengasih dan pengampun Demikian juga kita saman ini Tuhan tetaplah Bapak yang pengasih dan pengampun Rasa bersalah kita tetap diperhatikannya Saat kita berbalik padanya Sebab itu tetaplah rendah hati dan mencari dia Agar kita dituntun ke jalan yang baik dan benar Tuhan yang kemuliaannya sejak perbakalah Dan sampai selamanya adalah pengasih dan pengampun Amin Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan surga Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firmanmu Yang boleh kami baca dan renungkan saat ini Terima kasih Tuhan Atas anugrah dan kasih setia Tuhan Yang mau mengampuni dan mengasihi kami Orang-orang yang penuh dengan lumuran dosa Terima kasih Tuhan Untuk keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami Terima kasih untuk anugrah Yang boleh Tuhan Yang boleh Tuhan berikan kepada kami Ajar kami Tuhan Juga boleh mengampuni Dan mengasihi Orang-orang yang ada di sekitar kami Maupun juga Orang-orang yang Memusuhi kami Bahkan membenci kami Biarlah kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Kami mau datang berdoa kepadamu Tuhan Ibu pendeta di dalam tugas tanggung jawab Pelayanannya di jemaat Kiranya Tuhan Memberikan kekuatan dan kesehatan Sehingga boleh mengerjakan pelayanannya dengan baik Begitu juga Tuhan memberkati Keluarganya Dimanapun berada Kami juga berdoa Tuhan Yesus Dan bersyukur Untuk pesta demokrasi Yang telah berlangsung Kiranya Tuhan memberkati Setiap orang-orang yang boleh terpilih Dalam pemilu ini Dan biarlah boleh menjadi Alat yang terus dipakai Tuhan Dalam mengerjakan Tugas tanggung jawabnya Dalam pemerintahan negara Indonesia Yang kami cintai Dan kami juga memberdoa ya Tuhan Untuk jemaatmu Yang saat ini dalam kondisi Kelemahan tubuh Atau dalam masa pemulihan Dalam masa perawatan Kami percaya Tuhan Bahwa Engkau yang Turut campur tangan di dalamnya Memberkati setiap makanan Minuman Obat-obatan yang mereka peroleh Serta perawatan dari medis Kiranya Tuhan Boleh Mengaruniakan mereka Kesembuhan Biarlah Mereka boleh kuat Di dalam menghadapi Sakit-penyakitnya ya Bapak Kami cuma berdoa Untuk jemaatmu Di dalam Pendidikan Mulai dari Tingkat paut Sampai dengan Kuliah Kiranya Tuhan Memberkati Mengaruniakan mereka Hikmat kepintaran Semoga mereka Boleh dengan sungguh Belajar dengan Baik Dan mereka boleh Peroleh hasil yang Baik pula ya Bapak Kami juga berdoa Untuk jemaatmu Di dalam pekerjaan Tugas tanggung jawab Mereka Sari-hari Biarlah Tuhan Yang boleh senantiasa Memampukan mereka Sehingga Boleh dikerjakan Dengan baik Kami juga berdoa Tuhan Yesus Untuk Pengurus Organisasi Intra-Grejawi Kiranya Tuhan Memberkati mereka Di dalam mengerjakan Program kerja Di Jemaat Bethlehem Tarakan ini ya Bapak Semoga mereka Boleh mengerjakan Tanggung jawab ini Dengan baik Dan mengandalkan Tuhan Kami mau menyerahkan Kehidupan kami Hari ini Biarlah Tuhan Yang boleh memimpin Dan menyertai Hidup kami Agar hidup kami Boleh terus Menjadi berkat Bagi sesama kami Ini doa kami Tuhan Ampuni setiap Salah dan dosa Yang kami perbuat Melalui kendakmu Di dalam Kristus Yesus Itulah Tuhan Dan jurus Samad kami Yang hidup kami Sudah berdoa Amin Demikian Renungan Hari Antoraya Kita hari ini Tuhan Yesus Dimuliakan Shalom Sampai jumpa 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 Terima kasih.